Intro Kasemiro menjelaskan bagaimana Murtrok meyakinkannya untuk bergabung dengan United Ya, sejak saat pertama para direktur Manchester United bersikap baik kepada saya Dan itulah yang saya butuhkan Mereka menunjukkan banyak kasih sayang kepada saya dan saya ingin menunjukkannya sesegera mungkin Dalam pelatihan dan dalam permainan Karena kasih sayang yang mereka tunjukkan kepada saya dengan mengontrak saya Itu sebabnya saya ingin pergi sekarang Saya tidak sabar untuk memulai Ini adalah klub terbesar di Inggris Ini adalah klub dengan jumlah gelar terbanyak Jadi, saya sangat senang dan tidak sabar untuk segera pergi Liga Primer ialah mimpi untuk dimainkan Ini liga yang luar biasa Rasa hormat yang dimiliki penggemar untuk pemain Pemain untuk penggemar Pemain dengan wasit Wasit dengan pemain Semangat klub Ketika pergi dari bandara ke kota Anda merasa bahwa kota memiliki sepak bola di udara Dan saya pikir stadion itu juga berbicara untuk dirinya sendiri Tanah bernafas dengan sepak bola Dan saya senang berada di sini Saya benar-benar minta maaf kepada Anda dan semua penggemar United Bahwa saya tidak berbicara bahasa Inggris Tetapi saya ingin belajar Saya ingin belajar sesegera mungkin Sehingga saya dapat belajar tentang budaya Inggris Belajar bahasa Inggris dan berbicara Kepada teman-teman saya Rekan satu tim saya Semua staff klub Saya ingin menunjukkan kepada mereka bahwa saya salah satu dari mereka Kasimiro memberitahu rekan setim baru Manchester United Apa yang akan dia tambahkan ke tim Pemain terbaru Manchester United Kasimiro telah berjanji Untuk memberikan upaya penuh Dalam segala hal Yang dia lakukan di klub baru Dia berkata Saya pikir saya adalah pemain yang suka bekerja keras Seorang pemain yang memberikan segalanya di atas lapangan Tetapi tidak hanya lebih dari 90 menit Dalam pelatihan juga Yang bagi saya adalah hal yang paling penting Anda berlatih saat Anda bermain Dan saya pikir Terlepas dari skor atau apa yang terjadi di lapangan Tentu semua orang ingin memenangkan pertandingan Menang dalam latihan Belajar dalam latihan Tapi saya salah satu pemain yang ingin pulang Dan tahu bahwa saya telah melakukan pekerjaan saya United menarik minat pada transfer Morata United telah menarik minat mereka pada Alvaro Morata Dikabarkan TheAtletic.co.uk Striker Spanyol Alvaro Morata Ialah salah satu dari segelintir pemain Yang dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford Sebelum deadline di minggu depan Tetapi laporan mengklaim Kesepakatan itu dianggap terlalu mahal Morata bermain untuk Chelsea selama 3 tahun Antara 2017 dan 2020 Dan dia mengemas 24 gol dalam 72 penampilan Untuk klub London Ia dikontrak oleh Atletico Madrid Hingga musim panas 2024 Pavard menolak pendekatan dari Manchester United Manchester United dikabarkan melakukan langkah Untuk merekrut back buyer Munich Benjamin Pavard selama beberapa hari terakhir Tetapi sang pemain mengabaikan prospek tersebut LAQP melaporkan juara Bundesliga Tidak tertarik mencual back kanan Yang ingin mengejar kar di back tengah ke depan Pavard sendiri dikatakan telah menolak peluang tersebut Karena musim 2022-2023 sudah berlangsung Sampai jumpa di video selanjutnya Presiden Marseille marah pada rumor Cristiano Ronaldo Klub Perancis Marseille sedang dikaitkan dengan kepindahan Cristiano Ronaldo Tetapi Fabrizio Romano mengatakan tidak ada apapun dalam laporan tersebut Saya ingin mengklarifikasi rumor Marseille di Perancis Saya tahu penggemaran mereka menjadi gila Tetapi saat ini tidak ada apa-apa Tidak ada pertemuan Tidak ada negosiasi Penting juga untuk mengatakan bahwa Presiden Marseille marah Dan sedih dengan rumor itu Patrick Efra menyebut tiga pemain regular tim utama Yang harus dijual Manchester United Saga Cristiano Ronaldo adalah masalah lain Apakah dia bertahan? Apakah dia pergi? Ini menciptakan banyak kebingungan di kalangan penggemar Dia masih disini Bursa transfer belum ditutup Tetapi saya pikir Secara pribadi mengetahui Cristiano Jika dia tidak bermain Dia ingin pergi Saya pikir ini akan menjadi yang terbaik untuknya Dan untuk United Ronaldo diambang transfer Sporting Lisbon Cristiano Ronaldo dikabarkan akan kembali ke klub masa kecilnya Sporting Lisbon Superstar tersebut menyerahkan permintaan transfer Kemancaster United awal musim panas ini Meskipun Ariep Tenha menegaskan sang striker Tidak ingin meninggalkannya Sekarang case of saat mengklaim Kesepakatan dengan Sporting sudah 99% selesai Dan presentasi klub sedang dipersiapkan Pemain berusia 37 tahun tersebut Pertama kali bergabung dengan United dari klub Portugal Di tahun 2003 Memenangkan Liga Champions dan 3 gelar Liga Primer Sebelum berangkat ke Real Madrid pada tahun 2009 Ronaldo kembali ke United dengan kontrak 2 tahun Agustus lalu Dan kemudian mengemas 24 gol selama kampanye Homecomingnya Antony Menyerahkan permintaan transfer untuk memaksa pindah Ke United Saat-saat putus asa membutuhkan tindakan putus asa The Mirror.co.uk mengabarkan bahwa Antony Telah secara resmi menyerahkan permintaan transfer Saat ia berusaha keluar dari Ajax Amsterdam sebelum deadline day Dikatakan penasihat Antony memberitahu juara Belanda itu Bahwa dia ingin bergabung dengan Eric Tenha di Old Trafford Setelah Ajax Amsterdam menolak tawaran sebesar 72,3 juta pound sterling pekan lalu Antony telah memberitahu United bahwa persyaratan pribadi akan menjadi formalitas Perwakilan Antony tinggal di Inggris untuk menyelesaikan kepindahan ke United United ingin menambahkan sekuat mereka sebelum deadline day Dengan penyerang Ajax, Antony berada di urutan teratas daftar mereka The Mirror.co.uk menyatakan bahwa klub Belanda Menuntut mahar transfer 84 juta pound sterling Dan perwakilan para pemain tinggal di Inggris Untuk membantu menyelesaikan kesepakatan Manchester United percaya diri Kesepakatan Antony dapat diselesaikan Richard Arnold menanggapi pertanyaan penggemar tentang transfer Antony Tanggapan Richard Arnold kepada seorang penggemar Manchester United yang bertanya kepadanya Apakah klub akan merekrut memain sayap Ajax Amsterdam Antony Telah membuat para pendukung berbicara Beberapa orang menganggap reaksi anggukannya dalam video Sebagai jawaban langsung atas pertanyaan penggemar Bukan pengakuan umum dari para pengikut yang berkumpul Lihat apa yang anda pikirkan Apakah mereka benar? Apa yang berlaku dengan Antony? Apa yang kita lakukan dengan Antony? Tion! Tion! Ya, kita lakukan! Tion! United membuat keputusan akhir tentang Cody Gakpo United telah mendinginkan minat mereka untuk mengontrak Cody Gakpo musim panas ini TheAtletic.co.uk mengabarkan Bahwa sementara langkah untuk Gakpo tidak sepenuhnya keluar dari meja Sekarang ditahan karena mereka mengerjakan kesepakatan untuk Antony sebagai gantinya Manajer PSV membahas situasi Cody Gakpo Ruth Van Nisteroy, manajer PSV Endoven Membahas situasi yang sedang menyelimuti masa depan Cody Gakpo Saya sangat santai dengan situasinya Ada desas-desus tentang dia sejak awal musim Hampir 8 minggu lalu Dan kami belum melihat Cody berubah dalam perilakunya hingga sekarang Dubravka terbuka untuk pindah ke United United tertarik untuk mengontrak Martin Dubravka lagi Dan dikabarkan dia akan terbuka untuk meninggalkan Newcastle United Eddie Ho menjelaskan mengapa Dubravka melewatkan kemenangan Newcastle United Martin Dubravka menarik bagi Manchester United Tetapi dia melewatkan kemenangan Newcastle atas Transmere Rovers di Piala Liga kemarin malam Usai pertandingan Eddie Ho ditanyai soal absennya sang keeper Dia merasa sedikit tidak sehat, itu saja Kevin Trepp membuat keputusan tentang tawaran transfer dari United United telah mengajukan tawaran untuk mengontrak Kevin Trepp Tetapi keeper tersebut tidak memiliki rencana untuk pindah di musim panas ini Kasimiro diberikan izin kerja Jalan kemungkinan debut bersama United Dapat dipahami bahwa Kasimiro telah diberikan izin kerjanya untuk bermain bagi Manchester United Dan dapat melakukan debutnya melawan Southampton di akhir pekan ini United telah memutuskan untuk membuat tawaran 30 juta euro untuk Asensio Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati